Intro Dalam rangka mendukung kebijakan pembinaan layanan pendidikan anak usia dini yang terarah, terpadu dan terkoordinasi, maka diperlukan daya dukung agar tujuan tersebut tak tercapai. Salah satunya adalah dengan segala kebijakan tentang PAUD, yaitu tenaga pendidik maupun guru. Guru dinilai sangat berperan terhadap suksesnya program pendidikan anak usia dini. Kualitas tenaga pendidik atau guru dalam hal ini akan berdampak positif kepada upaya peningkatan layanan dan serapan pendidikan anak usia dini. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik atau guru PAUD yang berkualitas, maka HimPAUD di Kabupaten Majalengka adakan kegiatan Jambore Pelangi ke-6 sebagai ajang menampilkan kreativitas para pendidik sekabupaten Majalengka. Penyerahan reward ini diperuntukkan bagi para guru-guru PAUD di Kabupaten Majalengka yang telah melaksanakan tarik kolosal di alun-alun kota Majalengka pada tanggal 2 Mei 2019 lalu dari record holders Republik RHR Amerika yang berlangsung di objek wisata Talaga Pancar Sindangwangi Majalengka. Sebanyak 408 peserta tenaga pendidik PAUD sekabupaten Majalengka akan mengikuti Jambore yang akan diselenggarakan dari tanggal 8 hingga 10 Juli 2019. Menyerahkan sertifikat rekor dunia RHR untuk Kabupaten Majalengka, terutama untuk HimPAUD dalam rangka pelaksanaan rekor dunia RHR yaitu tarik kolosal selendang yang dilakukan oleh 1040 orang guru HimPAUD, IGRA, dan IGTKI selama 5 menit. Dan itu file-nya sudah kami periksa dan tertanggal pada tanggal 2 Mei 2019 kemarin. Jadi dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Majalengka, mereka melaksanakan kegiatan pemecahan rekor dunia RHR yang telah dilaksanakan dan kami hari ini secara seremonia menyerahkan sertifikat rekornya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata! Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV, 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 Tri